kelompok, tapi berdasarkan kepentingan seluruh masyarakat. Nah, balik ke kota Medan, maka untuk berbicara itu kita akan harus mengambil data, paling tidak kita harus tahu Medan punya berapa kecamatan, 21 kecamatan dengan 151 kelurahan. Ketika kita membangunnya dalam konsep Medan sebagai city of trader, maka selanjutnya yang dilakukan adalah setiap kecamatan, setiap kelurahan punya identiti masing-masing yang dibentuk satu kerucut sampai atas menyatakan Medan itu sungguh sebagai city of trader. Nah, saya ambil contoh. Tembung zaman dulu mungkin dianggap sebagai tempat daerah pembuangan jin gitu, tapi sekarang dengan keluarnya teman-teman kreatif seperti tauko tembung dan lain sebagainya, muncul, orang jadi tau ternyata ditembung ada roh dujak simpang jodoh. Bayangin, andai kata daerah di sana difokuskan menjadi sentra-sentra wira usaha, setiap kecamatan akan punya sentra-sentra tersendiri, Bang. Kenapa saya bangun Mowi? Juga tujuannya itu. Mowi bukan menjadi satu produk yang membuat produk-produk sendiri, tidak. Tapi Mowi adalah armada yang akan mengantarkan kepada para-para pengusaha, ke sentra-sentra usaha untuk mendapatkan customer-nya. Jadi bukan sistem jemput-jemput bola, kita antarkan bolanya. Nah, itulah kenapa akhirnya saya serius. Waktu mulai bangun itu saya mikir, duitnya nggak kecil gitu. Tapi insya Allah akan punya manfaat besar kepada orang lain. Kalau ditanya tadi peran pemerintah, terus terang bang, saya bingung sendiri sebenarnya bang. Apakah program saya ini tidak bagus, atau mungkin bisa mematikan beberapa lainnya, saya nggak ngerti juga gitu ya. Jadi, kalau ditanya tadi peran Bapak Wali Kota, sampai detik ini Alhamdulillah nggak ada bang. Nah, jadi saya pahit aja gitu ya. Artinya apa? Bukan berarti pemerintah nggak mensupport kita, kemudian kita berhenti, nggak? Memang kita harus terus berkontribusi. Karena yang pertama, kita nggak gila pujian bang. Capek kalau menunggu-nunggu pujian gitu kan. Dan saya juga nggak membutuhkan itu. Tapi yang saya lihat adalah ketika ini bergerak menjadi sebuah motor, maka motor ini akan bisa menarik yang lain. Karena memang kita membutuhkan kemandirian ekonomi setidaknya gitu. Nah, kemudian, saya tadi catat satu-satu-satu nih bang. Jadi, kemudian kalau lihat dari segi pemimpin, dalam waktu yang mungkin tidak sampai satu tahun ya, apalagi kalau andai kata kita memilih sebuah jalur independen, masyarakat memang harus teredukasi tentang sesungguhnya mereka butuh apa? Butuh pemimpin yang memberi mereka uang dalam hal instan, ceplek-ceplek-ceplek 300 ribu, 200 ribu, 100 ribu, atau mereka membutuhkan sesungguhnya kebutuhannya adalah kita pengen hidup yang lebih baik. Kita tidak butuh pemimpin yang mengambil duit dari para cukong, daripada ruang gelap tadi ya, daripada orang lain, kemudian itu menjadi beban masyarakat. Contohnya gini, berapa biaya yang dibutuhkan seseorang untuk tampil di kontestasi pilkada? Itu tidak kecil, angkanya M. Anak muda kalau saat ini punya uang 50 miliar, jadi pertanyaan, apa sih yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan selama ini? Ukur saja, dalam waktu usia tamat kuliah mungkin sekitar 22-23, dengan usia yang 30-35 tahun, 10 tahun dapat 50 miliar dari mana? Itu jadi bang pertanyaan. Nah, otomatis kalau sistematika masih menggunakan perahu-perahu begitu, dai, pemuda tidak akan pernah punya posisi duduk di sana. Sehingga yang kita butuhkan adalah, masyarakat memang harus mulai teredukasi. Apa kebutuhan mereka? Kemudian lihat apakah sosok ini mampu menjawabnya. Nah, sambil lagi yang lain ya, kalau misalkan budaya tentang perparkiran, udahlah bang, itu rahasia umum gitu. Kenapa saya bilang rahasia umum? Udah sama-sama tahu tuh anggota DPRD duduknya ngapain, DPRD ngapain. Dan semua orang punya cukong-cukong masing-masing yang mengambil dana-dana perparkiran. Itu dana strategis bang. Bayangkan berapa banyak kebocoran yang terjadi di kota Medan. Coba itu benar-benar dibikin sistemnya. Coba dibikin benar-benar parkir yang teratur. Pedagangnya aman, nyaman, pejalan kaki juga aman, nyaman. Dan tidak ada lagi kebocoran. Dari pemerintah. Tapi udah tahu kan, ketika konsekuensi itu kita lakukan, siapa yang akan paling marah? Tapi itu tidak bisa terjadi ketika pemimpin yang naik adalah pemimpin yang gak punya dosa masa lalu. Gak punya hutang dengan mereka, gak dinaikkan oleh mereka. Itu bisa selesai dengan sendirinya. Kemudian, kalau dikatakan begini, kalau diurut-urut, kalau kita berbicara tentang anak muda, kemudian emak-emak, emak-emak itu gak akan pernah lepas dari dunia perpasaran. Dunia pasar itu udah sama-sama tahu bang. Siapa sih para-para premannya? Berapa sih pengutipannya? Itu udah masalah-masalah yang cukup-cukup. Kita sama ngerti. Tapi kita gak bisa ngelakukan apa-apa. Kenapa kita gak bisa ngelakukan? Karena tadi masalah besarnya adalah banyak komuniti di kota Medan, ketika begitu dikasih proyek, maka akan tutup. Selesai. Gak berani bersuara. Kenapa? Karena udah nerima duitnya. Sudah cukup. Dan paling fatalnya, rombongan gak dapet apa-apa, ketua kenyang. Makanya, setiap ada pemilihan ketua, semua orang sibuk jadi ketua. Karena jelas kehidupannya akan jauh berubah. Tapi lupa apakah itu berkah atau enggaknya. Kemudian lihat lagi. Kalau kita ngomongin, pasar bersih itu adalah satu impian menurut saya. Walaupun banyak program-program pasar. Yang paling mengherankan saya adalah, begitu seringnya, orang-orang di negeri ini, melakukan studi banding, pakai uang rakyat. Tapi hal kecil saja, memberikan pasar bersih itu sulit. Padahal kalau belajar dari Singapura, nyari pasar itu gampang banget. Lihat, di setiap komplek ada taman. Di setiap beberapa perumahan ada taman, ada pasar bersih, ada jalan. Jalan di kita itu, permasalahannya jelas bang. Pasal jauh-jauh, pergi ke tanah lapang merdeka, melihat jalan untuk teman-teman di fabel, begitu diikutin, kalau enggak terantuk tiang listrik, masuk ke lubang. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena pembangunannya, by project. Siapa yang bisa memberikan upeti, maka dia akan mengalami pemenangan. Kenapa bisa terjadi? Karena yang paling penting adalah dapat cuan berkah-nggak berkah urusan belakangan. Nah, itu jadi masalah yang paling gede. Kemudian, kalau secara ininya, pembangunan yang utama adalah by data. Itu yang saya mati. Tapi yang terjadi di kota ini menarik. Karena saya memang terjunya di dunia entrepreneurship, maka concern saya tetap di dunia entrepreneurship. Kenapa saya katakan seperti itu? Begini, banyak sekali proyek yang didapat pemerintah terkait pelatihan, kemudian pembangunan rumah-rumah promosi, terus pengadaan kanal-kanal marketplace, dan banyak sekali program-program, apalagi pembagian mesin, pembagian peralatan, itu banyak sekali. Bayangkan, bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan tepat sasaran kalau pemerintah enggak punya data. Contoh kecilnya adalah setiap pameran yang diadakan pemerintah yang muncul UKM-nya adalah lu lagi, lu lagi. Kenapa? Karena setiap kegiatan yang ada, orang yang datang, datangnya bukan karena faktor keikhlasan, datang karena faktor duit. Pemerintah benar melakukan itu sebagai penggantian transport, benar. Tapi sisi lain yang dilihat adalah apakah orang yang memberi materi adalah orang yang tepat atau tidak. Kemudian yang kedua, peserta yang diundang benar-benar wira usaha atau tidak. Supaya apa? Supaya programnya seharusnya tepat sasaran, ini ujung-ujungnya adalah yang penting ada fotonya, proyeknya jelas, ada laporan lengkap. Lek, selesai kan? Apalagi kalau ada cuannya bang, jelas dong ya. Cuannya itu penting tuh gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Kemudian, saya melihat satu sisi lain. Ini harus dibenerin. Cara membenarkannya adalah kita lakukan. Pertama, ketika kami sendiri, saya terjun di dunia wira usaha itu sejak tahun 2006. Ngerasa banget, jatuh bangun, koronan katanya pemerintah ada, tapi serasa tidak ada. Adanya pas lagi giliran pameran, manggil-manggilin doang gitu. Nah, ya, kalau mereka mau protes ke saya juga boleh nanti ya kan. Bisa kita saling berdiskusi gitu. Nah, pertama, kebutuhan masyarakat terhadap dunia wira usaha itu bukan tentang modal. Jadi, banyak sekali orang bilang, kalau membangun usaha, masalah utamanya adalah duit. Saya bisa bantah. Nah, permasalahan besarnya adalah yang harus dibangun trust. Kejujuran, kepercayaan yang harus dipegang banget. Kemudian, edukasi. Mindsetnya diberesin. Semangatnya diberesin. Dan ini, kita tidak akan mudah menemukan pelatihan begini di Kota Medan, Bang. Gitu. Nah, akhirnya, karena hal tersebut, kita terpikir, kenapa enggak kita yang bikinin rumah edukasinya? Nah, dari sana, kita akhirnya kerjasama dengan Bang Sumut, waktu itu saya terima programnya ini semua, walaupun kita nambahin, itu enggak masalah bagi saya. Yang saya lihat adalah, setiap program yang ditawarkan, kemudian, atau yang kita menawarkan, itu bermanfaat. Jadi, faktor pertama yang kita kerjakan adalah bermanfaat. Jadi, bukan karena ada cuan atau enggaknya, tapi berapa banyak orang yang bisa mendapat manfaatnya. Nah, yang kita lakukan adalah, bangun rumah edukasinya, bangun pusat edukasinya. Dulu saya susah banget, kalau pengen mau pelatihan-pelatihan di sini tuh, susah. Apalagi kalau giliran pelatihan bareng pemerintah. Namanya enggak terdaftar di situ, jangan harap dipanggil. Apalagi model kayak saya, kritis, wassalam, satu kali dipanggil, besoknya udah baik. Bahaya ini, kenapa? Karena kritis, gitu. Nah, akhirnya, kita bikinin satu pusat edukasi, teman-teman boleh datang ke sana, boleh belajar, dan itu free. Jadi, pengen belajar tentang entrepreneurship, bisa datang ke sana. Kalau untuk emak-emak tadi, nah, ini kalau kata Morobi tadi, emak-emak, kalau Abang bilang emak-emak. Nah, untuk emak-emak sendiri, saya paling bisa, arti gini, selama kita berjalan, kita melihat, emak-emak ini, butuh, satu, kalau wira usaha, butuhnya pendamping, butuh mentor, gitu. Nah, tapi kapasitas mereka, untuk membayar itu minim. Kenapa? Kebutuhan ekonomi itu tinggi, ya, kebutuhan keluarga tinggi. Akhirnya, yang paling penting adalah kolaborasi. Saya enggak bisa ngerjain sendiri, jadi kolaborasi dengan orang lain. Saya enggak bisa, nyediain tempat ibaratnya, kolaborasi dengan orang lain. Saya enggak bisa nyediain pasir, kolaborasi dengan orang lain. Jadi, itulah tadi, kenapa Bang, kalau diurut-urut, benang merahnya ketemu. Saya mungkin, kalau dengan Bang John, bikin kedai kopi, oh saya enggak bisa Bang John, tapi saya bisa bantu dari sini ya Bang John. Nah, artinya apa? Apa yang dibutuhkan, kita berusaha menyatukan. Nah, ketika emak-emak ini butuh, kelas tentang edukasi, setiap hari Rabu, mereka bisa datang ke sentra YMK. Kita punya program namanya TOBE, Talk of Business. Kemudian, kayak besok nih, hari Sabtu dan hari Minggu. Mereka luangkan waktu mereka, jam 9 sampai jam 1, mereka datang ke Sosbelin, mereka belajar. Dan itu gratis Bang. Datang, belajar, diajarin, dan saya tarik kerjasama dengan Google.